Shalom berkasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ingin dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang sudah melayani sekalipun mereka tidak hidup dengan standar Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia Dan kepada Jemaat di Galatia, Paulus berkata Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belak, kedengkian, kemabuhan, dan pestapora Sulit sekali ya, tapi bila kita izinkan roh untuk memimpin kita perlahan-lahan dengan kekuatannya karakter kita pasti berubah Mari melayani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!